Terima kasih Anda masih bersama kami dalam seputar Mas Barling Cagam. Pemirsa PMD Cilacap, Gelar Konsultasi Publik, adapun prioritas utama Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2022, masih seputar aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan sosial, dan budaya, sesuai dengan program Bangga Bangun Desa. Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2022 berlangsung di ruang juala bumi dan di gedung DPRD secara virtual. Dengan protokol kesehatan, sidang dipimpin Sekda Cilacap Farid Ma'ruf, dihadiri Bupati Cilacap, Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, seluruh Kepala Dinas, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Politeknik Negeri Cilacap, LSM, Seroja, dan tim penggerak PKK. Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 masih mengutamakan empat pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan sosial, dan budaya. Selama pandemi, COVID-19 sekolah dilakukan melalui daring, karena itu pemerintah harus memikirkan cara belajar anak-anak agar tetap bisa pandai, yaitu dengan memperluas atau mempermudah akses internet, selain mematuhi protokol kesehatan, masyarakat juga harus melakukan pola hidup sehat, berolahraga, dan makan makanan bergisi, menggerakkan perekonomian masyarakat melalui UMKM di desa-desa, namun demikian, sosial budaya tetap harus diutamakan. Apa rencana LKBD untuk tahun 2022? Ini pertama yaitu apa yang pulang kemarin, itu harus disempurnakan. Patokannya satu, bangga marun desa dengan empat pilar, yaitu mengedepankan pendidikan, yang sekarang itu hampir berhenti, hampir melalui daring, tidak pernah berketemu muka, itu kan membuat kita tidak tahu. Nah inilah selain itu juga ada jaringan internet, infrastruktur, teknologi, ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Pendidikan itu sangat-sangat penting. Harus itu. Saya minta nanti kepada dinas pendidikan dan kepala-kepala dinas. Yang kedua, ini adalah kesehatan. Kesehatan ini sekarang COVID harus ditangani betul-betul. Kita ini sudah terlalu banyak di sini, saya nanti karena saya sudah kena dan rasanya seperti apa, saya akan memantau langsung untuk masalah COVID. Dan nanti saya bagaimana COVID itu harus sembuh dan bisa sembuh. Nanti saya bersama istri saya, saja terlihat ini sih. Ini penting ya. Bu, nanti segera kita tangani. Dan faktor ekonomi, kita memang sekarang akan bagaimana giat-giat ekonomi itu yang didesaini, harus yang masih bisa bertahan selama ini. Masalah tangan, padi, dan lain-lain. Ini penting. Tapi budaya-budaya ini penting. Yang keempat, budaya sehat. Konsultasi publik RKPD diakhiri dengan penanda tanganan kesepakatan bersama. Berturut ditandatangani oleh perwakilan Dinas PUPR, Dinas Kedis Parkimta, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Politeknik Negeri Cilacap, LSM Seroja, Tim Penggerak PKK dan Segda Cilacap selaku Ketua Sidang. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV melaporkan.